hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai wabarakatuh Selamat pagi wabarakatuh Sekurang juga hari ini kita masih diberi kesehatan semua sehingga bisa berkata-kata hadir di tempat ini demi kegiatan pelatihan mikro-bikin sebelum kita memudai kegiatan hari ini mari kita berdoa dan berkata-kata yang kita makin-makin doa dimulai Hai selesai Hai dari sekalian Hai sebelum saya lanjut memperkenalkan nama saya Wiono SST ya saya dari LKP Winayaka Training Center Mamuju saya lahir di Mamuju 5 Februari 1987 kemudian terakhir D4 Teknik Elektronika di Politeknik Elektronika Negeri Sarabaya nah ini kontak person saya ini email terus kemudian ini channel saya nah itu apa namanya perkenalan dari saya ada yang mau ditanyakan tentang biodata ya jelas ya ya jelas selanjutnya selanjutnya saya akan mencoba untuk konteks keadaannya pesertanya dua orang ya dua orang naswot ya pak ya pak padri ya pak sehat semua sehat ya selanjutnya selanjutnya aturan yang perlu kita sepakati ya aturan yang perlu kita sepakati untuk kegiatan pelatihan hari ini nanti pada saat kegiatan pelatihan dilarang untuk mengaktifkan HP ya tolong di silent ini setuju ya untuk mempermudah memperlancar kegiatan pelatihan kita tolong di silent yang kedua ya saya harap untuk perhatiannya tetap fokus jangan ada yang tidur ya atau ngantuk ya terus kemudian yang ke transisi dilarang membawa makanan dan minuman atau makan di dalam ruangan ya selanjutnya ya kalau ada yang ingin ke toilet ya toilet ada di sebelah kanan ya nanti minta isi terlebih dahulu jika ada yang ingin keluar saya toilet sudah jelas ini tentang aturan disini paham ya paham oke selanjutnya ya untuk keselamatan kerja yang perlu kita perhatikan ya nanti ada kegiatan pelatihan tolong diperhatikan baik-baik ya nanti kalau muanya ruangan kurang merasa kurang apa namanya kurang kerang nanti bisa di nyalakan abunnya ya terus kemudian alat pelindung diri pasangan dan yang lainnya tolong diperhatikan untuk digunakan selanjutnya ya kita kalau mau yang tidak di apa nanya minta-minta terjadi bencana ya kita sudah tahu kita dikumpul kita keluar dan kita berada di depan ada di situ patok untuk kita dikumpul bila terjadi perencana bisa dipahami saya terus selanjutnya kita masih covid ya pesanan covid ini tolong jaga jalan kemudian memakai masker ini pakai masker semua ya alhamdulillah ini tolong diperhatikan baik-baik sudah semangat semua ini sudah paham semua oke sudah paham kita lanjut ya dari gang luar di atas ada yang masih ingat ini alat apa alat tumbuh apa namanya apa iya betul masih ingat kita sudah mempelajari ini apometre namanya selain apometre ada multimeter itu sama multimeter sebetulnya kita sudah mempelajari fungsi dan bagian-bagian utamanya fungsi dan bagian-bagian utamanya selanjutnya kita sudah mempelajari cara mengkali ras ras apa fungsinya multimeter ada yang tahu jawabannya apa kira-kira fungsinya ya apa untuk mengukur tegangan dengan arus listrik ada yang lain ada yang lain ada yang lain tidak ada ya salah satu fungsinya adalah untuk mukur tegangan yang mukur tegangan besaran arus listrik ada arus dengan tegangan dan tahanan ya ini apa yang tegangan yang kita untuk yaitu tegangan contohnya adalah dari terlibat baterai tegangannya baterai nah disinilah dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kita lanjutkan hari ini untuk melakukan praktek bagaimana sih cara mengukur menggunakan alat terkaitu khusus untuk mengukur tegangan nanti gunakan untuk mengukur tegangan apa yang ada segalanya ada gantanya nah kita yang khususkan adalah cara mengkalibrasi ini kita ambil dari unit kompetensinya mengoperasikan peralatan ukur elektronika bisa dipanggil? bisa ya? ya kita next lanjut lognet ya ini dari mana judul yang kita ambil ini berdasarkan dari S&P ini dari unit kompetensinya tadi yaitu mengoperasikan peralatan ini ukur elektronika terus kemudian elemen kompetensinya dari mana? yaitu menggunakan alat ukur multimeter nah untuk kriteria untuk kerjanya alat ukur multimeter ini dikalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran dengan tepat ya yaitu untuk peserta pelatihan yang mampu ini disini mampu mengkalibrasi alat ukur multimeter adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran tegangan dengan tepat sesuai prosedur kalibrasi jadi ada prosedurnya yang harus dibutin untuk melakukan proses kalibrasi ini bisa ada yang ditanyakan disini sudah dipahami saya nah apa manfaatnya ada pun manfaatnya peserta perhatian atau kalian ini bisa mampu mengkalibrasi alat ukur multimeter analog saat ingin melakukan pengukuran tegangan disini di tempat kerja atau di sehari-hari jadi manfaat yang bisa diperoleh ketika nanti selesai mengikuti perhatian ini ya ini yang diharapkan jadi terkampil dari kalian kalau kalian fokus mengikuti apa yang saya arahkan yang kami harapkan insya Allah nanti kalian bisa kita dapat ujiannya dan mendapat manfaatnya itu ya oke ada pertanyaan? ada ya silahkan bertanya kalau ada yang belum tidak dimahami bertanya saja gak usah takut gak usah mampu oke nah kita lakukan saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya ya bagaimana langkah-langkahnya nanti kalian mengikuti ya mengikuti apa yang saya jelaskan di atas ya apa yang saya jelaskan di atas ini ada jok sipnya ini ada jok sipnya sambil kalian harus perhatikan penjelasan dan uraian yang saya jelaskan di atas ya selain dengan saya yang pertama yang harus diperhatikan proses penampatan multimeter sebelum menggunakan tegangan mengukur tegangan ya bagaimana caranya coba diperhatikan ini yang benar itu akumetar dia lurus dengan ini jadi coba perhatikan jadi akumetar itu harus diletakkan lurus ketika duduk ya harus lurus dengan kita tidak boleh coba perhatikan tidak boleh diri tidak boleh banan atau terbalik harus lurus benar-benar posisinya bisa bisa dipahami ya langkah selanjutnya langkah selanjutnya apa kalau sudah di lurus sudah ikuti ya langkah selanjutnya adalah prosedur kalibrasi multimeter coba dengan melupar baut yang disini untuk memposisikan angka disini posisi 0 jadi pakai apa namanya obeng pakai obeng silahkan pakai obeng ya silahkan pakai obeng memutar baut yang ada di di tengahnya disini ya kita putar diputar ya diputar sampai angka no yang disebelah kanan ini lurus lurus angka doang yang disebelah kanan ya ada yang di bawah disini angka doangnya yang disini ya coba oke bisa ya ada yang mau ditanyakan ada yang tanyaan sudah 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 oke jadi angka no yang disebelah sini yang disebelah sini ada angka no yang disebelah sini ini dengan cara memutar kalau sudah itu ya selesai berarti alat hukum sudah siap digunakan untuk mengukur hanya seperti itu saja hanya memutar baut skrut yang ada di tengah ini oke bisa oke selanjutnya selanjutnya kalau sudah diletakkan arah topurnya ya diperhatikan kembali selanjutnya oke kesimpulan ya kesimpulan yang akan kita akan saya sampaikan disini adalah ini kenang patah multimeter sebelum melakukan pemukuran bagaimana kesimpulannya harus harus lurus harus lurus ya yang kedua adalah kesimpulan yang kedua adalah mengkongigrasi multimeter dengan cara bagaimana harus diputar jarum pointernya kayak angka angka 0 gitu jadi ada dua disini kalau langkah pertama adalah ditambahkan untuk haps lurus yang kedua baru dilakukan kalibrasi dengan cara memutar skrup yang ditengah itu yang berada di tengah disini untuk sebelum digunakan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan obeng obeng kecil bisa ada yang ditanyakan ditanyakan dulu tidak ada yang ada yang ditanyakan oke kalau tidak ada apa alat saya menggunakan ada yang tahu apa alat yang digunakan untuk mengukur untuk memutar skrupnya obeng obeng jadi obeng yang digunakan obeng apa obeng kecil obeng plat kecil ya karena kalau besar bahaya itu bisa itu yang harus diperhatikan bisa rusak alatnya ya selamat kecilnya harus diperhatikan ya jangan sampai alatnya yang rusak oke sekiranya itu ada pertanyaan sekarang ya cukup ya oke banyak nah sekarang saya kasih kalian ya kesempatan untuk mencoba mengkalibrasi tadi ini bagaimana cara penampatan alat pengukuran terus bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur pengukuman terhadap silahkan ada lembar tugasnya saya kasih tadi ini diikuti ketunjuknya ya silahkan diikuti bagaimana cara melakukan dua kegiatan di atas ya bagaimana cara menampat alat ukur dan bagaimana cara mengkalibrasi oke silahkan saya kasih waktu ini dikasih lurus jadi lurus meganya dikasih lurus terus sudah itu di ya diputar diputar sampai oke silahkan putar sampai lurus oke putar ini oke silahkan diputar oke sekut ya mana selesai oke selesai sekiranya nampak sekali ada ada kendala tidak ada ya aman ya aman oke sekiranya aman tidak ada oke benar sudah terkalibrasi ini oke benar sudah terkalibrasi jadi itu ya jadi kalau sebelum digunakan alat ukuran harus dikalibrasi dan kalibrasinya ini untuk mengukur tegangan prosesnya seperti ini ada pertanyaan silahkan banyak apa yang saya tanya kan tidak ada oke sudah aman berarti oke kalau aman nanti akan saya kasih soal nanti silahkan kalian kerjakan ya silahkan kalian kerjakan kalau aman sudah oke kalau aman kita next ya kita lakukan yang berlasi pembelajaran ya ini perlu dikumpulkan dikumpulkan lagi biasa suara betulnya oke oke coba perhatikan dulu silahkan baca alat apa soalnya terus kompil isi ya isi eh pada nomor jawaban dari soal yang saya panggikan ya mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi yang kita praktekan tadi oke silahkan mulai selesai selamat menikmati 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 saya selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya, ada satu poin yang nomor satu ini yang kurang tepat Yang lainnya, ya Alhamdulillah sudah benar Kadri, ya ini saya lihat ada dua poin ya Jadi mungkin perlu dilatih lagi Pemahamannya mengenai bagaimana cara mengkalibrasi alat-alat krupul Sudah paham ya, jelas ya? Oke, terima kasih Nah, ini ada tugas tambahan Ya, tolong diperhatikan Tugas tambahan kita Silahkan mencari materi tentang cara memasang krupul alat krupul Pada titik pengukuran pegangan Ya, kemudian tugas dibuat dengan ditulis tangan Kemudian di-share ke WA Group Atau langsung kirim ke nomor saya Di nomor saya Atau ke email bisa paling lambat tanggal 24 19.2002, pukul 23 malam Ya, sudah jelas? Sudah, Pak Nah, sekiranya itu Jadi, saya harap Apa yang saya sampaikan hari ini Ya, ada manfaatnya ya Terutama bagaimana cara menggunakan alat krupul ini Karena ini penting Sebelum digunakan harus dikalibrasi Untuk mendapatkan hasil yang tepat Yang benar Memang alat krupul itu dikalibrasi Ya, sekiranya itu Ya Sekiranya cukup untuk hari ini Kita lanjutkan minggu depan Ya Terima kasih atas kerjasamanya Ya, semoga ada manfaatnya Saya Yandi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kerjasamanya Terima kasih atas kerjasamanya